Intro Peresmian Jembatan Berawijaya ini juga bertempatan dengan penetapan Jembatan Brokeover dan Brantas Teh Kediri sebagai struktur jagar budaya peringkat kota. Dimeriahkan oleh tarik kolosal oleh 150 penari dan tarian suko-suko di atas Jembatan Brokeover dan Brantas Teh Kediri. Hadir dalam acara ini kejaksaan Agung Witono, perwakilan dari Sekretariat Kabinet Nikasari, Mutmainah dan Ririn Ermawati, perwakilan dari BPKB, Pusat Dewa Putu, Sekretaris Daerah Kota Kediri, Putwi Sunu, Forkopimda Kota Kediri, Kepala KPWBI Kediri Musni Hardi, Kepala OJK Kediri Bambang Suprianto, dan Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Kediri. Pada kesempatan ini, Wali Kota Kediri Abdugo Abu Bakar mengatakan berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu hingga Jembatan Berawijaya bisa diselesaikan. Seperti diketahui, Jembatan Berawijaya ini sempat berhenti pembangunan yang membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaiannya. Jembatan Berawijaya ini memang pada prinsipnya adalah untuk mengurai kemacetan yang ada di Kota Kediri supaya perekonomiannya bisa bertumbuh dengan maksimal, lalu kemacetannya pun juga bisa kita kendalikan sehingga tidak terlampau macet juga, sehingga ini akhirnya bisa berjalan dan pada hari ini kita resmikan sekaligus yang Jembatan Lama ini kita jadikan situs budaya. Jadi ini menjadi cagar budaya sehingga seluruh masyarakat, anak cucu kita besok, ini juga bisa menikmati Jembatan Kuno ini ya. Bahwa dengan beroperasinya Jembatan Berawijaya yang sangat membantu masyarakat karena dapat mengurangi konsumsi bahan bakar. Sebelumnya masyarakat harus berputar kurang lebih 4 km setiap harinya. Apalagi Kota Kediri adalah kota perdagangan di mana banyak orang berlalu-lalang dan membutuhkan lalu lintas yang simpel dan tidak macet. Dari Kediri Jawa Timur, Effendi Mukhtar melaporkan. Terima kasih telah menonton!